Intro Maaf Bapak Ali, saya hanya menjalankan tugas bahwa Bapak Ali sudah tidak bisa bekerja lagi di tempat ini. Grobak ngurahannya berisik? Eh, urusan ini kenapa jadi kegrobak gue? Terus kagak terima. Maaf ya, meribut. Ayo. Keremen gue. Pengolom macam apa kamu? Nikahin orang sembarangan. Pasar pengolom mata duitan. Ini bawa istri kamu keluar sekarang. Alah, gak usah banyak ngomong. Sekarang lu akan kagi keluarga lu dari sini. Sebelum tadi marah. Ini negara bukan negara. Nenek moyang lu doang lu, sehat. Salah lu. Ayo aja lu. Ayo. Oke. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Kita jangan mencari masalah, kita harus jadi orang yang bermanfaat buat semua orang di sekitar kita, Bang Daus. Iya, Bang. Insya Allah kalau soal itu, Ma. Tapi kan saya sakit hati banget, gerobak saya turun-menurun ini diremehin. Yaudah, nanti kalau ada rejeki, diganti nih. Jadi digital. Maksudnya gerobak peti? Pake remote. Yang bisa ngibur saya cuma ada ruang ini. Astaga. Insya. Assalamualaikum. Mas, lihat nih mas. Banyak barang bagus. Diskon lagi. Sari-sari-sari. Ini kamu baru belanja. Tari, dengerin. Mulai sekarang kamu harus berhentiin ini kegilaan kamu buat belanja. Aku udah gak sanggup bayarin kamu. Mas kan itu suami aku. Jadi udah kewajiban mas dong untuk bisa ngehidupin aku dan ngebahagiain aku. Maksudnya kamu bahagia. Terus aku mati kelilit utang gitu. Kalau aku bilang berhenti, berhenti. Kalau aku bilang gak ada uang belanja, gak ada uang belanja. Paham? Mas itu kenapa sih? Kok berhitungan banget sih sama aku? Aku dipecat. Karir aku hancur. Aku sekarang nganggur. Suami kamu ini pengangguran sekarang. Pecat? Kok bisa mas? Terus gimana kehidupan kita mas? Kita mau makan apa mas kalau kamu gak kerja? Ya udah, kok usah bikin aku tanpa pusing? Kamu pikirnya sendiri. Otak kamu itu jangan dipakai buat mikir belanja aja. Mas, denger ya. Aku tuh gak mau hidup susah. Apa kata temen-temen aku nanti kalau mereka tahu kamu tuh udah gak kerja? Masa bodoh? Aku gak peduli temen kamu mau ngomong apa. Mas Ali. Mbak, ada apa sih? Malu sama tetangga. Suara kalian itu kedengeran loh sampe keluar. Aku gak mau tau ya mas ya. Secepat mungkin kamu harus dapat pekerjaan baru. Mas, Mas Ali dipecat. Kenapa mas? Ada masalah apa sih? Diam, diam, diam. Kau sempat ditanya. Gak sesuatu aja bisa. Tidak. Ini, ini kok punya. Taruh. Satu. Dua. Tiga. Yesterday. Gede. Oh. Lupa makan. Gak jual sosis. Toprak. 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 Toprak aja. Buat tulisan. Ya, lumer bukanya. Ya, 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 ya. Kayak kenal dah. Perasaan inget nih siapa ya. Bang. Assalamualaikum. Bang Ali. Bang Ali. Risik amat sih. Ini sopan santun gak? Bertamu teriak-teriak. Ya, ya, maaf Bang. Gua saking semangat nih Bang. Gua ada order, Bang. Udah apaan? Ya, orderan nikah lah Bang. Masa orderan hewan kurban sih? Udah ada aja. Bang, jadi gini nih. Ada orang yang minta dinikahin Bang. Tapi... Tapi apa? Wah, muh! Gila lu! Perempuan lu punya suami masih mau nikah. Shhh! Cuman berisik lu dengan orang. Bentar, gua jelasin dulu. Ini perempuan lagi bermasalah sama suaminya. Dan bentar lagi juga mereka bakalan pisah. Jadi gak apa-apalah lu nikahin mereka. Tetap gak bisa. Selama statusnya masih belum jelas cerai. Itu perempuan belum bisa nikah. Bang. Mereka ini lagi butuh banget, Abang. Shhh! Jadi mereka minta tolong, Bang. Buat dinikahin lewat jalur belakang. Ya, Bang, ya? Ini kesempatan lu, Bang. Dan, Bang. Mereka ini berani bayar mahal. Bang. Berapa, Bang? Juta. Gede kan? Sejuta lu bilang mahal. Sepuluh lah. Baru gua mau. Waduh. Sepuluh ya? Yaudah deh. Gue coba bilang lu sama orang ya. Tapi kalo sampe mereka bisa. Dan mau, lu malam ini bisa kan? Dikahin mereka. Nah demi sepuluh juta, maka kapan aja jadi? Oke lah. Matap. Yaudah. Gue cepet ya. Iya. Yuk, Bang. Ya. Telepon sini aja nih. Puset. Rasan gua makan kerupuk doang. Udah kayak makan berapa kilo daging kali. Eh. Eh sih. Eh. Toto noletak malah. Waduh. Telepon aja. Gaya banget pake. Halo. Halo. Hehehe. Sair. Lagi Allah. Hehehe. Dua. Hehehe. Lagi Allah. Dua. Hehehe. 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 Ie-yew. Aku undang kamu. Ya. Iya. Datang pangalan ojek. Hehehe. yang di kampung kucrit tunggu ya oke oke aku tunggu ya oke akhirnya dia mau dateng juga biar kampung kucrit ramai pada joget mudah-mudahan bukan yang benih lagi banyak bang banyak berapa enggak tuh 2.000 berapa enggak linda 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 Mbak Liany, bener buat gua 10.000 lagi. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Teddy Bintzait dengan saudari Rita Binti Sunandar dengan mas kawin uang sebesar 5 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Rita Binti Sunandar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Oke, kalian berdua sekarang saya nyatakan sebagai suami istri. Ini buku nikahnya, boleh kita letakkan silahkan. Yang? Lihat, aku bawa apa? Wah, 10 juta. Banyak banget. Ya, kamu balikin. Enggak, enggak. Aku aja yang simpan cek ini. Sini balikin cek ini. Enggak. Ah. Ah. Lintan. 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 Kamu apa di sini belum duit? Duit ini. Ini tuh wang haram, mas. Enggak berkah. Kurang ajar. Kamu enggak bisa ngelitakan diri kamu senang ya. Pukul. Pukul Lintan, mas. Pukul Lintan kalau itu bisa bikin mas sadar. Mas, tolong pikirin orang tua kita, mas. Bagaimana nasib almarhum ngelihat mas yang sekarang? Eh, kamu enggak usah bawa orangnya udah mati. Enggak bisa, mas. Selama ini, Intan tuh udah diem aja ngelihat mas ngakuin hal-hal yang zolib. Sekarang, di depan mata Intan, mas mau nikahin orang-orang yang haram untuk menikah. Apa mas udah takut? Enggak tahu loh. Hei, Intan. Enggak usah berlagak suci ya kamu. Kamu di sini tuh cuma numpang di rumah ini. Kamu pikir mas kami tuh dapat buang itu dari surga? Jadi, selama kamu tinggal di sini, mau itu uang halal kek, uang haram kek, kamu ikut makan juga. Kalau kamu emang enggak mau, enggak butuh uang haram mas, enggak apa-apa. Mas juga enggak butuh adik sosuji kayak kamu. Kamu pergi aja deh rumah ini. Enggak apa-apa kok. Enggak mau kan? Masih butuh kan? Hmm? Kamu juga. Dibilangin sini biar aku nyimpen. Semangat, Teg. Semangat namanya. Semangat, Teg. Terus akhir di doang-doang. Hukum. Eh, maaf. Nampak, Teg. Yaudah minta maaf. Eh, lagi ngapain bertiga? Minjit-minjit Pak Reti. Udah kelainan ya? Coba itu. Udah tenang aja sekarang, badan pegel, pinggang pegel, temen aku udah aku panggil, biar joget bareng disini, dia raja joget. Hah, maksudnya buat kita olahraga? Nah, tadi kita lagi datang? Iya. Kurang olahraga nih. Gimana Cik? Ini temen aku, namanya Cesar King dan Prom Indonesia. Itu artinya, udah aku setuju, sekarang kapan kita joget di kampung kucing. Iya kan? Iya pak, bu, silahkan. Jadi, ini rumah penghulunya. Sebentar ya, saya panggilin dulu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Abang lu mana? Gue mau ada orderan lagi nih. Aduh, tolong ya Bang Herman ya. Mendingan Bang Herman gak usah datang kesini lagi deh, kalo cuma pengen bawa Mas Ali ke neraka. Ini, kalian berdua mau ngapain? Mau nika kontrak? Eh, ini bukan urusannya lu ya. Lu gak usah kurang ajar. Sekarang cepet lu panggil abang lu keluar ya. Bang Herman, inton tuh udah bilang ya. Mendingan Bang Herman gak usah cari-cari Mas Ali lagi deh. Kalo misalkan Bang Herman cuma mau bawa Mas Ali ke neraka. Ini bener-bener kurang ajar ya. Menyeluh apa sih? Hah? Bang, coba Bang. Coba lu ajarin tuh. Radik lu tuh sopan santu. Kurang ajar banget sama gua coba. Terus pake hina-hina calon mempelai segala lagi. Ngomong ngomong apa? Ngomong apa? Mas, ini tuh salah Mas. Mas itu udah melegalkan apa yang dilaknat Allah. Sebentar ya. Masuk. Masuk. Bang, berduaan jangan lama-lama Bang. Iya. Eh, sebentar ya. Bentar lagi juga keluar kok. Ya, sabar. Disini. Mas. Kamu mau merusak kerjaannya Mas? Mas. Iya. Bentar dengerin. Sekali lagi kamu ikut campur kerjaannya Mas. Mas bakal kasih kamu pelajaran. Paham kamu? Mas. Hidup di dunia itu cuma sementara. Jangan sampai Mas itu tertipu oleh tipu daya dunia. Mas. Mas. Tidak. Mas. 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 Untuk kalian bisa bercerai, tapi ingat, jangan sampai ada yang menuntut satu sama yang lain. Setuju? Kalau gitu kita bisa mulai akadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Saya nikahkan saudara Emir bin Zulkarnain dengan saudari Elma binti Erlan. Dengan mas kawin kalung seberat 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Elma binti Erlan dengan mas kawin tersebut. Dibayar tunai. Di mana saksi? Sah. Sah, sah, sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Pak! Dapat kucing bodoh, kucing garung, ketahui istrinya lagi ambil, menikah lagi. Nggak punya otak yang terangkan nyangnya. Bentar, ini rumah saya. Jangan ribut di dalam rumah, dong. Ini juga pengolah macam apa kamu? Nikahin orang sembarangan. Pasar pengolah mata duitan. Ini bawa istri kamu keluar sekarang. Apaan sih? Bawa ke tempatan. Allah membalas kejahatan kamu. Dasar pengolah mata. Ayo pulang. Ayo pulang. Ikin malu aja. Kamu tuh yang nggak punya malu. Udah tau istri lagi hamil malah mau nikah lagi. Di mana sih otak namu? Ada apaan sih rame-rame? Ada apaan sih rame-rame kayak gitu? Ini juga punggu lu nggak punya mau orang. Menikahin orang sembarangan. Saya laporin kamu nanti ke polisi. Lu padahal ngeliatin apa? Nggak ada topeng bawahnya kebubar sana. Bubar. Ayo kita dusin. Ayo, Ayo. Ayo, Ayo. Tahan sih. Ini saya laporin kamu ke polisi. Man. Lu gimana sih? Cari orang tuh yang bener. Bikin malu gua aja lu. Iya, iya bang. Maaf bang. Mana gua tau coba itu bininya bakal nyamperin kemari. Gara-gara kamu. Reputasi suami saya itu bisa hancur. Hati-hati dong. Iya, iya mbak. Saya kan tadi udah minta maaf, mbak. Ya. Pokoknya saya janji hal ini nggak akan terulang lagi ya mbak ya. Swear, swear. Ya bang ya. Sumpah. Awas mulai yang kali. Ulang lagi. Apa maksudnya? Hati-hati, ingat. Iya.